Halo guys welcome back to my channel again ini maaf untuk di video kali ini ini udah jam 9.30 malam atau itu setengah 10 malam aku baru nge-record tadi gitu jadi gak selalu rame kan karena udah malem-malem aku baru aja pindah kamar ke kamar atas by the way video yang aku jadi ini ya jadi aku kadang-kadang yang segini itu bakal yang namanya belajar sampe jam 10 walaupun diselesai PTS besok kan hari selasa aku setempat cukup belajar ini udah bintar gitu loh ada bintar di bintar yang ini rupa kebat berapa catatan matematika next ini kas mengurangan itu mungkin gak kelihatan ada matematika pesanasi sama IPA next ada buku SPM plus yang SPM untuk SD atau FI dari 20 aku juga baru sekitaran tiga tempat terlalu aku tidak beberapa dapat nilai eh bukan berpahalian oke berarti ada kali sungguh lalu di tanggal 5 Desember hari ini tanggal 14 Desember 2020 oke berapa kayak kasih tau di meja aku ini kayak meja rias banyak tempat-tempat speci gitu loh ini adalah crayon ini crayon dari geomantika berarti dari berhubungan dasar sekitar 5-6 kayak ini masih terbatan oh maaf tuh kan oke sini ada remote AC pakai AC ini kan kita lihat guys ini cara hutan dari kelas 4 SD kalau gak salah itu sekitaran 2 tahunan udah mau 2 tahunan ini baru ini baru kah di jam sekian jam jam 18 laut menong aku bikin ini kayak tempat pensil gitu dari ini dari bekas apa nih siksi boba kalau gak salah tapi yang bukan si boba tapi yang siksi asik itu waktu bahasa mandarin baru coba sama dia pensil baru aku beli 2 hari lalu aku beli di montana tapi aku beli ini di tokopedia pakai si cepat ada spidol ada spidol warna gitu kayak dispen gitu yang suka darimu dan ini ada pulpen dari merk salon pas juga itu dari montana montana kalau gak salah pulpen namanya ada warna biru hijau orang pink sama ungu terlebihnya nebu pulpen joico shokyo gel gel yang 0,7 kalau bisa yang jadi aku situ aku dari 12 1 bagi 4 baginya kan matematika terus 3 baginya baginya untuk spmini loh walaupun belum beberapa hari 7 hari oke oke next mungkin aku bakal videoin pas disini lagi ini aku suka juga sambil ngecharge magas tampilan aku like ngecharge oke next aja aku copet dulu jadi disini tuh kayak ada buku-buku sekolah yang disini kayak buku beberapa nih ini ada buku tryout yang punya kekas buku aku ini ada buku apa ya aku malah juga tau ini ada sampul buku yang joklat ini ada buku catatan cuman aku baru aja baru bikin baru di bikin bikin lagi gitu loh ini 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 ada sampul plastik ada buku juga ada buku baru yang bagian ini kelihatan aduh ini terus ada pengaris segitulah next guys tadi di intro udah ada lemari spets kayak gini oh iya bedanya ini ada tempat buat naruh HP buat belajar atau gak aku suka buat gini kadang-kadang kalau gak ada spets aku pake kayak gini ini dari minisu cuman aku belinya di shopee oke next aja gak tau sih pake mirip-mirip sama minisu ini aduh salah kan maaf guys jadi kayak dark karena liat dari ini di kiranya bukan dari atas sini oke di spets pertama atau locker pertama kayak ada wipes segitulah atau sesekedar tisu ada minyak kaya putih yasin ada buku beberapa di dalam itu gak tau next pastinya aku sediain yang namanya masker ya teman-teman maaf tadi kayak ada yang telepon ini salah sambung ini dibawah ini abis masker dibawah ini kayak ada reksuna vaseline gom gitu ada parfum minyak kaya putih sisir ini ada kunci kunci nuk di lemari bawah oke yang di kedua ini dia punya barang-barang kakakku gak sih kakak perempuanku ada kamar di sebelah lagi ini ya kayak beberapa sih mungkin karena meja riasnya udah kepenuhan gitu ini saya emang buatnya beli buat dia cuman kayak gimana enggak enggak ada special lagi di kamarnya kita juga baru aku rapisi apa goyang ya ini adalah netbook ini kayak laptop yang kecil gitu ada mouse ada pencil kacaku ada beberapa sih barang terlalu penting disini random dibawah ini papan jalan ada kayak beberapa jadi kita nilis aja kebawah ada kursi langsung satu set makanya aku nyalain face yang pula itu beberapa barang random sih bekas bekas packaging packaging itulah oke next guys naik disebelah kayak ada cepat jalan gitu dan ini ada lemari baju dan beberapa barang barang obat obatan gitulah dan ada susu sih aku bakal buka ini gak adanya pakaian dalam ada sih pakaian dalam cuman di kayak di plastikin gitu dibawah baju kakakku yang perempuan banyak juga sih bajunya cuman untuk kakakku yang laki-laki ini kan dia baru dua hari aja disini palingan corona pandemi akhir-akhir gini baju sekolah aku maya uniform pakaian underworld itulah ini baju menitulah baju rumah walaupun ada beberapa baju pergi sini ada juga baju koko dah oh ya disini ada my 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 seatbelt semacam seatbelt aku kurang tau juga ya ada my tie tie prom muka oke beberapa masker sih cuman masker aku disini oke next ya aku denger kalau aku lagi merekam jadi tutup gitu nih aku tidur gak dibawa sini kayak aku tuh suka jatuh gitu lo gak tahu kenapa by the way di ruangannya tuh ruangan space gitu loh ini tas kakakku sih oke oh ya betul ini juga kita bikin sholat untuk sholat disini ada kena untuk kakakku yang perempuan di kamar udah gak cukup kamarnya gede di kamar ini sih oh gak sih gede disini cuman gak banyak gitu ya kakakku suka kesini juga si jadah ya mungkin aku bakal naik sebelajar dulu ya guys eh by the way dikasih kunci dan pembahasannya loh dari SPM gak usah aku beli ini sekitaran harga Rp60 Rp60 aku beli di lupa juga sih antara Shopee atau Metokopedia dia karena Shopee dan Tokopedia tuh gak ada bandingnya kayak kalau di Tokopedia tuh kayak banyak banyak barang-barang yang aku suka kalau di Shopee pun sama mereka tuh sama cuman kalau di Shopee kayak apa ya kayak ada barang-barang yang untuk kecewek padahal kalau menurut aku padahal sih ada Shopee men sel gitu kayak aku enggak gak usah pikirin lah ini udah jam 9 lewat 55 dan beres setengah jaman aku belajar tadi ya dan maybe aku I will kayak temple-temple ini mirror or dance aku ada kayak Aryan don't be lazy kayak artinya itu kayak jangan bermalas-malasan lebih tepatnya terpunculin juga disini karena aku juga kurang mengerti untuk kebahasaan jenis dan ngomong dan seperti itu bisa btw kalau apa-apa tuh langsung aku beresin barang-barang karena aku aku sebenarnya gak enak dilihat dengan mata sendiri apalagi orang lain ya bagikan juga teman-teman kalian juga harus kayak aku apa-apa setelah dilakuin dikerjakan itu juga udah kita tahu dari zaman kita kayak dari sejak dini itu kita kasih selamat kalau biasa aku bisa cabut gitu loh aku gak tau loh aku emang bisa dari aku pakai tangan aku pakai gigi hasilnya guys don't be lazy terlalu kayaknya aku bakal update mungkin aku bakal mau sikat gigi dan lain-lainnya jadi guys mungkin videonya bakal sampai sini dulu jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke temen-temen kalian ok, see you next time bye bye